Itu risiko, bukan tanpa alasan, ini penyebab Iis Dahlia Makjleb Rizky D.A. dan Nadia. Nama Rizky D.A. Akademi baru-baru ini menjadi sorotan publik. Hal tersebut dikarenakan berita pernikahannya dengan perempuan bernama Nadia Mustika Rahayu. Pernikahan tersebut sontak mengejutkan publik lantaran diketahui sebelumnya Rizky merupakan kekasih dari pedangdut Lesti Kejora. Atas pernikahannya yang kontroversial itu, tak heran jika setiap gerak gerik Rizky maupun Nadia tak luput dari perhatian publik. Meski usia pernikahannya baru seumur jagung, namun gosip tak sedap terus mewarnai kehidupan pasangan muda ini. Diketahui kini keduanya sudah tak lagi bersama, mengutip sripoku.com, padahal diketahui Nadia kini tengah hamil muda. Disebut bakal cerai, kini Nadia juga berjuang merauk pundi-pundi rupiah dengan segala cara. Walau sedang berbadan buah, Nadia tetap menjalankan segala aktivitas seperti biasa, salah satunya ialah Endorse. Semenjak menikah dengan Rizky D. Akademi pada Juli tahun 2020 silam, Nadia tampak dibanjiri tawaran Endorse Aneka Produk. Di antara prahara rumah tangga Rizky D. Akademi dan Nadia, nama Is Dahlia juga tak kalah ikut keseret. Is Dahlia dikenal sebagai sosok mama oleh sebagian publik figur. Salah satu di antaranya untuk Rizky D. Akademi dan Rido D. Akademi. Bahkan kedekatan Is Dahlia dan Rizky D. Akademi memang sudah seperti layaknya ibu dan anak. Karena itu saat anak didiknya itu dibuli oleh haters, Is pun jadi ikut terseret dengan komentar-komentar netizen. Akan tetapi Is menganggap hal itu adalah resikonya sebagai orang tua didik Rizky D. Akademi dan Rido D. Akademi. Sejak awal pencarian bakat Is memang sudah menganggap Rizky D. Akademi dan Rido D. Akademi seperti putranya sendiri. Apalagi mereka jauh dari kedua orang tuanya. Keluarga Rizky D. Akademi dan Rido D. Akademi pun mempercayai Is Dahlia untuk menitipkan anak mereka. Hingga pada permasalahan rumah tangga Rizky D. Akademi dan Nadia Mustika pun Is Dahlia turut memberikan nasihat kepada anak-anaknya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!